hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman jumpa lagi ya tetap di channelnya Mingmeh nah oke teman-teman di video kali ini Mingmeh mau membuat nasi korea gulung telur dan ini udah aku siapkan semua bahan-bahannya disini ada jagung manis yang kemasan kaleng lalu disini ada wortel yang udah aku kupas dan disini aku juga pakai tiga putri telur dan sedikit sayur brokoli yang warna hijau nah sebelum kita memulai membuatnya sekarang kita persiapkan dulu semua bahan-bahannya sekarang kita buka dulu kemasan jagung manisnya dan karena ini dalamnya ada air sekarang kita saring dulu airnya kita buang selanjutnya kita pecahkan telur kuning dan telur putihnya kita pisahkan setelah telur selesai dipisahkan disini yang saya gunakan hanya kuning telurnya aja jadi putih telurnya tidak saya pakai dan sekarang kita kocok setelah selesai kita sisihkan kita lanjut lagi memotong bahan lainnya kita potong dulu wortel setelah semua bahan selesai dipersiapkan selanjutnya kita rebus air setelah airnya panas kita masukkan wortel lalu kita masukkan juga brokoli yang warna hijau jadi sayuran ini kita rebus dulu ya nah setelah matang kita angkat dan kita dinginkan dulu ini brokoli warna hijaunya dan ini udah dingin sekarang aku mau potong-potong disini brokoli warna hijaunya aku hanya pakai bagian ujungnya aja setelah brokoli selesai dipotong sekarang kita sisihkan dan selanjutnya kita ambil nasa di sini nasi di sini nasinya aku pakai nasi beras merah ya jadi warnanya tidak terlalu putih nah kalau udah siap kita tinggal masukkan aja semua bahan-bahan yang udah kita persiapkan tadi ya kita tinggal tuangkan semuanya setelah semuanya masuk kita tinggal campur-campur aja nasi berserta sayur-mayurnya lalu selanjutnya kita siapkan ini plastik yang bersih lalu kita masukkan nasi di atas plastik setelah itu kita buat nasi gulung ya setelah nasi gulung yang selesai dicetak selanjutnya kita goreng kuningan telur tadi nah ini yang lubang kita tuangkan sedikit kuningan telur lagi ya lalu kita letakkan nasi yang udah kita gulung tadi di atas kuningan telur lalu kita gulung nasi ini dengan kuningan telur selamat menikmati nah kalau udah matang sekarang kita angkat dan sekarang kita tinggal kotong-kotong aja selamat menikmati nah setelah selesai dipotong seperti inilah hasil akhirnya dan ini rasanya gurih banget bagi teman-teman yang suka silahkan dicoba ya dan jangan lupa tetap bantu support meme dengan cara subscribe like dan komen terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati